Wah, Majono Tabi-Tabi! Animenya dark banget, yung! Halo indah gamers, para Wibu Dina Yol. Selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Nyami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acaranya membahas anime manga dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku akan membahas anime dengan judul Majono Tabi-Tabi, atau judul bahasa Inggrisnya The Journey of Elaina. Ya, itu mungkin judul bahasa Inggrisnya. Aku nggak pinter-pinter amat bahasa Inggrisku. Kalau kalian tanya, ini anime bercerita tentang apa? Aku bakal jawab, anime ini adalah anime yang bercerita tentang perjalanan Elaina. Anime ini bercerita tentang penyihir muda yang cantik, yang bernama Elaina. Anime ini bercerita tentang perjalanan Elaina yang berpetualang dan menemukan orang-orang baru di perjalanannya. Aku mikir, ini anime bakal mirip sama Violet Evergarden. Tapi sayangnya, anime ini malah kalah bagus dari Violet Evergarden. Jadi, iya, aku agak kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Aku sudah naruh ekspetasi tinggi sama anime ini, tapi... Ya, kalau dibilang kecewa, iya, aku cukup kecewa dengan anime Elaina ini. Tapi, aku bakal tetap menilai anime ini adalah anime yang bagus, tapi kemungkinan akan dilupakan. Ya, terus setelah dilupakan, bakal masuk ke list underrated para YouTuber kesukaan kalian yang suka bahas anime underrated. Kita bahas dulu satu-satu apa yang ada di anime ini. Biar monkey brain kita bisa bekerja dengan baik. Pertama, kita bahas cerita. Menurutku, cerita yang ada di anime ini biasa aja. Kecuali di beberapa episode yang menurutku out of the box. Yang aku suka dari anime ini ada di episode 1, 3, dan 9. Meskipun aku nggak suka angka ganjil, tapi episode yang bagus ada di sana semua. Aku yang nggak suka angka ganjil pun bilang episode ini bagus. Kenapa aku bilang cuma episode itu yang bagus? Ya, karena emang di sana aku bisa merasa tertarik dan berasa investasi hati ke Elaina. Aku bisa ngerasa relate dan terbawa suasana dari episode-episode itu. Alasan aku suka episode yang kusebutkan itu, karena aku bisa paham anime ini mau menggambarkan Elaina itu akan menjadi orang yang seperti apa. Di episode 1, kita dikasih cerita tentang Elaina si penyihir termuda yang berjuang untuk menjadi penyihir tingkat akhir. Di sana, kita diperlihatkan hubungannya dengan Flan Sensei yang menguji kesabaran Elaina dan mengajarkan Elaina rasa keputusasaan dan belajar untuk tidak menahan diri. Di episode 3, kita bisa dapat cerita yang cukup sedih tentang wanita bunga dan fas kebahagiaan. Di episode itu, aku langsung dapat pencerahan hal yang baik bagimu belum tentu baik bagi orang lain. Dan di sanalah, monkey brainku langsung histeris. Cerita simple kayak gitu, yang bisa bikin aku merasa tertarik dengan semua karakternya. Bagaimana karakter laki-laki pirang itu dibikin semangat, dan bagaimana karakter perempuannya kelihatan sedih. Semuanya terbantu sama monolognya Elaina, yang bikin penonton berpikir dan bikin itu kelihatan sedih. Di episode 9, aku nggak tahu bagaimana cara menjelaskannya, tapi episode itu isinya tentang kembali ke masa lalu. Dan kalau kalian mau tahu seasik apa, mending kalian nonton sendiri dan rasakan sensasinya. Konsep kembali ke masa lalunya pun nggak ribet dan simple banget. Intinya, kau nggak bisa mengubah masa depan, hanya karena kau kembali ke masa lalu. Yang bikin aku suka episode itu adalah, aku ngeliat Elaina nggak berdaya, dan nggak bisa berbuat banyak. Di situ aku ngerti, kenapa Elaina nggak suka ikut campur sama urusan orang. Kalau kalian ingat, pesan mamanya Elaina sebelum mengizinkan Elaina berkelana, salah satu pesannya itu adalah, jangan menganggap dirimu spesial. Dan di episode 9 itu, Elaina menyadari kalau dia hanya penyihir pengelana biasa yang nggak bisa berbuat banyak. Sebagian cerita di sela-sela episode yang katanya Dark itu, tentang sesuatu yang ringan-ringan. Dan menurutku, nggak terlalu memberikan dampak besar ke cerita Elaina secara keseluruhan. Cerita lain yang ringan menurutku, cuma sekedar hiburan biasa, dan sekedar memberi tahu sedikit tentang pengkarakteran Elaina. Yang susah dari tipikal anime kayak gini adalah, bagaimana caranya di setiap episode, mereka membuat penonton berinvestasi hati, atau menaruh empati kepada karakter utama. Kalau penonton sudah ada yang investasi hati ke karakter utama, aku yakin cerita di anime ini bakal ter-deliver dengan baik juga. Yang jelek dari anime ini adalah, apa yang membuat kita harus berinvestasi ke Elaina. Selain cantiknya karakter Elaina, apa yang membuat kita pengen menaruh simpati, atau empati, ke Elaina. Kalau di Violet Evergarden, kita diajak untuk mengikuti perjalanan Violet, dan belajar empati bersama Violet. Tapi, kalau untuk Elaina, apa yang bisa kita dapat? Ya, bukan berarti animenya jelek banget. Ya, biasa aja. Tapi ini anime pasti layak tonton. Dan menurutku, anime ini bakal kerasa kalau kalian nontonnya maraton, langsung 12 episode, atau per 6 episode. Bukti dari omonganku ini adalah, anime ini rame dibicarakan karena cerita dark yang ada di perjalanan Elaina. Dan bukan episode lainnya. Kalaupun rame, paling pas Elaina rambut pendek. Terus kedua, pengkarakteran. Untuk anime ini, aku kurang suka sama pengkarakterannya. Karena, ya aku nggak terlalu menaruh hati ke Elaina. Satu-satunya episode yang membuat Elaina terlihat berkembang adalah di episode 1. Yang menunjukkan sulitnya dan sabarnya dia berjuang dari penyihir biasa menjadi penyihir tingkat lanjut. Untuk episode lain, apa yang membuat Elaina berkembang? Kalau menurutku, mungkin ada, tapi ya akunya aja nggak ketemu. Yang aku dapet dari nonton Elaina adalah, karakter yang nggak mau ikut campur urusan orang lain. Kecuali memang sama-sama diuntungkan. Berbeda dengan kalian para Wibu Nora yang sering nongkrong di sosmed. Yang punya masalah siapa, yang ngeramein siapa. Ujung-ujungnya, bikin drama. Terus habis itu ngomong, Ebenci, komunitas Wibu banyak dramanya. Lah yang ngeramein, kalian-kalian juga. Yang ngeramein dramanya, ya kalian juga. Ya, makanya nggak usah ikut campur sama urusan orang juga. Ya, lagi pula terserah sih. Siapa tau kalian suka dengan keributan. Ya, sorry. Kita lanjut dah. Untuk desain karakternya, aku nggak bisa bilang banyak. Tapi desain karakter untuk anime ini sangat, sangat bagus. Aku suka dengan karakter Elaina sama saya. Lucu. Ya, lucu aja. Jadi aku suka ekspresi yang Elaina buat. Pas dia ngerasa kesal atau pas lagi sarkas, juga kerasa bagus banget. Jatuhnya lucu sih. Contohnya ada di episode 7. Pas di bagian injak-injak anggur. Terus emosi sedih Elaina di episode 9. Ya, bagus gitu. Kalian bisa cek sendiri di sana. Aku juga ngerasa kalau desain karakter Elaina ini cocok banget sama suara seiyunya. Jadi aku suka dengan karakter di anime ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah, anime ini adalah anime yang bagus. Asalkan kalian nggak punya ekspetasi kalau anime ini bakal jadi anime yang sedih kayak Violet Evergarden. Ceritanya bagus kok. Terutama episode-episode yang kusebutkan tadi. Yang menjual dari anime ini adalah cerita yang katanya dark. Padahal mah nggak dark-dark amat, ceritanya cuma membuat kita berpikir tentang moral kita sendiri. Atau, bikin kita mikir bagaimana kalau kita yang ada di posisi itu. Aku belum nonton animenya sampai habis, dan aku pilih nonton animenya secara maraton. Karena cara terbaik untuk menikmati anime ini adalah secara maraton. Yaudah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe channel studio dan klik tombol loncengnya. Biar kalau kami upload video baru, keluar notifnya di HP kalian. Dan aku mau ucapin terima kasih juga buat para donator setia. Terima kasih kepada Orang Bodoh Yang Menyumbang, Penumpang Mangudin, Zero X Oxy, Young Megabank, dan Penumpang Mangudin. Mereka adalah orang-orang yang sudah sawirin duitnya buat aku saat aku live stream di Cleansound Live. Makanya kalian juga subscribe to Cleansound Live dan nyalakan notifnya. Biar kalau kami streaming, ada notifnya di HP kalian. Dan kalau kalian mau dapat info lebih cepat tentang aku, kalian bisa follow Instagramku di at. Dan kalau kalian mau follow editor Cleansound, ya mungkin itu aja dulu. Stay Clean and Sound. Dadah! Eh, 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 jangan close videonya dulu. Kalian nggak lihat? Aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch ofisial Wibu lokal dari Cleansound Studio. Oh, kalian nggak suka sama warna yang ini? Karena kalian Wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada! Versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama Wibunya, dan ya, sama harganya. Jangan ngaku Wibu lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi, bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu lokal, buruan, ketik di browsermu, bit.lye.com. Atau klik link-nya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas. Dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.lye.com. Di bit.lye.com isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru. Ada juga masker Wibu lokal dan masker Clean Sound. Serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.lye.com. Dan dapatkan baju Wibu lokalmu sekarang. Wibu Rokaru. Wibu Rokaru. Terima kasih.